Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Om Siasiastu, Nama Budaya dan Salam Sejahtera bagi kita semua Perkenalkan nama saya Indah Selastri Ismail Saya mahasiswa Universitas Sambul, Tampus Ramadhin Semester 2 Maksud dan tujuan saya kesini yaitu Sedikit memperkenalkan perguruan tinggi negeri yang ada di Malaikatara Yaitu Universitas Highland Ternate Universitas Highland Ternate merupakan sebuah perguruan tinggi negeri Yang ada di Kota Ternate, Provinsi Maut Utara Universitas Highland Ternate sendiri berdiri sejak 15 Agustus 1964 Yang beralamat di Jalan Pertamina Kampus Luang Gampesi, Kota Ternate Selatan Hai teman-teman, sekarang Indah akan bertanya sedikit bertanya-tanya kepada mahasiswa yang ada di Universitas Halo Kak, boleh minta waktu sebentar? Ya Kak, boleh perkenalkan nama terlebih dahulu Nama saya Umuh Humaira Maat Dari jurusan apa ya Kak? Saya dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris Semester berapa Kak? Semester 6 Baik Kak, saya ingin bertanya sedikit mengenai perkuliahan Kakak di Universitas Highland Ternate Kak, kenapa sih Kakak memilih Universitas Highland untuk menempuh pendidikan di jenjang yang lebih tinggi? Saya memilih Universitas Highland ini karena Umuhair merupakan salah satu pergeruan tinggi negeri Yang ada di Provinsi Maluku Utara atau di Kota Ternate Jadi saya memutuskan untuk masuk di Universitas Highland Oh iya Oke baik, terus apa kesan Kakak selama Kakak kuliah di Universitas Highland Ternate? Kesannya ada beberapa sih Yang pertama mungkin saya bisa bergabung dengan organisasi yang ada di kampus Jadi saya bisa terlibat dalam kegiatan-kegiatan organisasi Bisa tergabung dalam pandemi yang juga kegiatan Yang bisa membuat saya tuh lebih belajar lebih banyak lagi tentang dunia-dunia kampus Yang kedua mungkin saat saya turun praktek mengajar di sekolah itu sih Itu membuat salah satu kesan yang sangat berkesan sekali ya? Iya, sangat berkesan sekali Bagi saya, karena bisa bertemu dengan anak-anak murid dan bisa Sedikit beranotasi atau Iya gitu Karena bisa memberikan sedikit ilmu yang saya punya kepada anak-anak, mengajak ke anak-anak Jadi itu sih Halo Kak Halo Kak Boleh minta maksud Kakak sederita? Oh ya boleh Boleh maksud Kak pernah kenalkan anak-anak lebih dahulu? Oh, kenalkan nama saya M Helu Anwar Oh Helu Anwar, iya Kakak ada jurusan apa ya? Jurusan Ternibusin Semester berapa? Semester 4 Baik Kak Saya ingin bertanya sendiri mengenai perpulauan kakak yang ada di Universitas Hyron Karena tadi Kak Kalau boleh tahu, kenapa sih kakak membeli Universitas Hyron untuk menempuh penjidikan di jenjang yang lebih betul? Sebenarnya sih saya ingin untuk mengambil di luar Maluku Tara Contohnya di Karantis ini Cuma Karena gimana ya? Mungkin karena keterbatasan biaya atau kurang ada komunikasi atau sinyal yang untuk masuk di sana Jadi saya masuk di sini Masuk di sini saya rasa Mungkin yang saya rasa sekarang ini Universitas Hyron yang nomor satu di Maluku Tara Makanya Programnya tinggi Programnya tinggi Jadi saya tidak ingin untuk masuk di kayak Mamadi atau apa Tapi saya lebih ingin masuk di Unhae Baik Tadi kan kakak dari Fakultas Teknik Atau dari Teknik Mesin ya? Atau dari Teknik Mesin ya? Atau dari Teknik Mesin ya? Boleh saya lebih tahu secara dalam lagi Teknik Mesin itu apa saja yang kakak dapat? Dan pernah bos apa saja sih? Untuk studio ini untuk membuat untuk perancangan itu saya rasa belum Soalnya kebetulan masih setiap tempat ini kakak Jadi setiap tempat itu masih banyak untuk mengenal-kenal teori-teori lebih dalam Terus prakteknya juga masih terbatas Belum sampai untuk keperancangan Ya benar juga sih Kalau di Sengsir Empat kan Tapi masih belum di teori Belum ke impacten itu Terus Menurut kakak apakah di kampus mair ini fasilitasnya sudah mempunyai? Untuk fasilitas Alhamdulillah Kalau gimana ya mungkin bisa dikatakan Kampus saya itu sudah Udah gimana ya Udah mampu untuk bersaing dengan kampus-kampus lain Ya gitu benar sekali Meskipun alat-alatnya disini masih manual, belum otomatis Tapi itu kembali ke mahasiswa yang masing-masing Dia bisa memahami yang manual ataupun yang mahasiswa tadi Lebih bagus menurut saya itu belajarnya untuk yang manual dulu Supaya nanti otomatis itu kan mungkin program-program itu kan terang bisa menyesuaikan Ya benar-benar Oh keren sih Terus pertanyaan terakhir itu Apa hal yang paling berkesan selama kata kuliah disini? Jadi gini Lebih khususnya untuk Tending Besin itu Hal yang paling saya senangi itu Kebersamaan di Torang Puping Fakultas kami Lebih khususnya untuk di Tending Besin Karena kebersamaan Tending Besin itu yang jadi nomor satu Terus kita Gimana ya Lebih berkomunikasi itu lebih gampang Jadi tidak ada sekat-sekat Jadi tidak ada sekat-sekat diantara kayak Oh ini suku ini tidak membedakan Apalagi di Tending Besin itu ada slogan yang bernama M Solidarity Preferred itu Seluruh mahasiswa di Indonesia itu Khususnya untuk Tending Besin itu menggunakan Logo itu tadi Logonya Mohon maaf boleh saya ketujuh ini di samping kiri Oh jadi ini logo dari Forum seluruh apa Teknik Besin Indonesia Oke terima kasih atas waktunya Semoga sukses terus ya kak Seluruh mahasiswa Seluruh mahasiswa Boleh kakak terkenalkan awan terlebih dahulu Nama Siti Fabian Dhaji Ahmad Biasa disapa sebagai adu Jurusan manajemen di Fakultas ekonomi dan bisnis semester 4 Saya ingin bertanya sedikit mengenai Perku yang tadi Universitas Kairun Ternak Bini Kenapa ya Saya untuk sekolah menempuh ilmu disini Tadi kan kak barusan kata Dari jurusan manajemen Dari jurusan manajemen ini apa saja yang saya dapat Mungkin selama dua tahun disini Empat semester yang saya jalani Yang saya bisa dapatkan itu Mungkin bagaimana cara kita Ada untuk bagaimana kita memasarkan produk Di Sebagai salah satu organisasi Atau perusahaan begitu Di orang luar kemudian Bagaimana memanajemen Perusahaan itu Terus pernah buat apa saja Mungkin untuk semester 4 ini Ada beberapa Program selanjutnya itu Ada MDKM atau Maka Tapi sebelumnya kita pernah Melakukan mini reset Jadi di dalam kampus saja Untuk membuat proposal Tadi barusan kata ngomong MDKM MDKM itu seperti apa Itu salah satu program kampus merdeka Dimana dari pihak fakultas itu Menurunkan mahasiswa yang ingin Melakukan magang Jadi di Ada beberapa titik yang kita Katakan dan juga Ada beberapa program Kayak smart Smart feeling Ada pengembangan Ada perbaikan Ada perbaikan Adikasi Desa juga Terus Menurunkan Apakah bisa berusaha Terima kasih 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 Dan semoga Semoga kemudian mengalami perubahan status pada tanggal 17 Maret 2004 menjadi perguruan tinggi negeri melalui surat keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 18 tahun 2004. Universitas Hairun seiring dengan berjalannya waktu turut berperan aktif dalam pengembangan ilmu pengetahuan, seni, dan teknologi melalui diselenggarakannya Tridharma Perguruan Tinggi. Hal tersebut diwujudkan dengan Unhair yang terus bermina diri melalui kerjasama baik dengan institut di dalam maupun di luar negeri untuk mengunikkan visi dan misi yang diembannya. Oke baik, itulah sedikit perkenalan Universitas Hairun yang ada di Termate. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf karena yang benar itu datangnya dari Allah dan yang salah datang pada diri saya sendiri. Wabillahi taufiq walidaya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam, om syasiasu, nama budaya, dan salam sejahtera bagi kita sendiri. Terima kasih telah menonton!